Assalamualaikum dulur-dulur Selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita Semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini dulur-dulur Saya tidak opening Seperti biasanya Karena dalam video kali ini Saya ingin menyampaikan Hal yang Mungkin bagi dulur-dulur semua Perlu diperhatikan terkait dengan Kondisi, situasi dan kondisi Yang ada di dunia persilatan terutama Di lingkup Perguruan atau organisasi Pencaksilat dari Jawa Timur Ya disini saya tidak Ingin membahas panjang lebar Atau tidak ingin Gimana ya Membuat pembahasan ini jadi membingungkan Karena saya tidak Menyebutkan salah satu organisasi atau perguruan Disini saya sebut saja Untuk hubungan yang kurang harmonis kali ini Adalah Antara PSJT dan Nika SPI Begini dulur-dulur Kenapa Para sesepuh itu Tidak Berkenan dengan adanya komunitas Sebenarnya Para sesepuh itu Tahu Kalau Komunitas itu Semua mayoritas adalah Warga dari Perguruan atau organisasi itu Sebelumnya saya ingin sebut disini adalah Komunitas PSJT ya Jadi Bukan Sebenarnya bukan melarang Tapi Gimana ya Mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan Karena banyak sekali oknum Dari Warga persaudaraan Sati Terat itu sendiri Itu Gimana ya Tidak mampu mengamalkan Ajaran SEH itu sendiri Atau tidak bisa menjaga nama baik Dari persaudaraan Sati Terat Yang ketika dia bergabung Dalam suatu komunitas Dia akan memanfaatkan Persaudaraan dalam komunitas tersebut Dan akhirnya Yaitu tadi Akan mengajak kita Untuk berbenturan dengan Organisasi atau perguruan yang lain Nah disini tadi Kenapa saya sebut Hubungan yang kurang harmonis Antara PSJT dan IKS Sebenarnya Tidak Tidak mencangkup semua sih Hanya segelintir komunitas Segelintir oknum Dari warga PSJT dan IKS saja Hanya saja Kemarin ramai Di postingan akun-akun IKSPI Karena saya sendiri juga Saya ikuti Akun-akun dari PSWTM Saya mengikuti akun-akun dari Pagar Nusa IKSPI Pagar Nusa Pandan Alas Merpati Putih Semua organisasi atau perguruan pencapset Saya ikuti akunnya di Instagram Dan ramai sekali Di story akun-akun IKSPI itu Memposting tentang Komunitas yang mengedit Lambang IKSPI itu dibalik Lalu disilang Nah Dan disitu Saya lihat akunnya Bertuliskan Persaudaraan seti hati terhati Nah disini nih dulur-dulur yang Gimana ya Sebelumnya Saya ingin Menyanggah Apabila ada dulur-dulur yang berkomentar Bila mana ada Dulurnya salah Jangan dijadikan konten Jangan Jangan diingatkan di sosial media Langsung aja Japri atau DM sebagainya Begini dulur Ini sebelumnya Sudah dilakukan oleh Mas Denia Prisani Dia juga Membuat konten sebuah Akun-akun yang bersifat memprovokasi Kenapa kok Kita sebagai konten kreator Atau Figur Dalam organisasi itu Mewakili Organisasi kita Atau Sebagai perwakilan dari organisasi kita Itu Membuat konten seperti ini Bukan bermaksud untuk Gimana ya Mencari-cari bahan Untuk Di upload di Youtube Dan sebagainya Enggak loh Tapi Kalau kita Sebagai orang biasa Ngomong di hadapan orang Itu Kalau di dunia nyata Itu mentok-mentok Paling Hanya 10 orang Atau 20 orang Itu aja Belum tentu semua Mau mendengarkan Tapi kalau di sosial media Seperti ini Mungkin bisa Seribu orang Atau bahkan Ribuan orang lebih Yang mendengarkan Tidak usah banyak-banyak 500 orang Yang melihat video ini saja Itu Itu bagi kita Sudah Sebuah influence Atau sebuah Gimana ya Jangkauan yang sangat Luar biasa Jadi Saya disini ingin Sifatnya bukan Membela Organisasi saya Atau membela Perguruan lain Tapi saya ingin Menengahi situasi Dan kondisi ini Jadi gini Saya juga Editor juga Saya juga Konten kreator Dan saya juga suka Di bidang itu Di bidang Editing lah Editing terutama Jadi Saya suka Ngedit-edit foto juga Saya juga Suka editan-editan Dulu-dulu itu Bagus-bagus Kreatif-kreatif Hanya saja Mungkin karena sudah bosan Dengan editan-editan Yang bersifat persaudaraan Atau editan Yang itu-itu saja Ini kemungkinan ya Ini membuat Dulur-dulur itu Membuat sebuah Editan yang bersifat Memprovokasi Dulu-dulur semua Biar Menciptakan sebuah Masa untuk Menyerang organisasi Atau perguruan lain Itu Itu yang saya kurang setuju Dan inilah yang Dikawatirkan oleh Para sebuah Dulur-dulur Jadi Dengan adanya Komunitas yang Mengatas nama Misalnya Persaudaraan Seti-terati Lalu dia Memposting hal-hal Yang bersifat Ujaran kebencian Itu otomatis Juga akan mencoreng Nama baik Persaudaraan Seti-terati Begitu juga Dengan perguruan yang lain Saya pun juga tidak menutup Untuk organisasi Atau perguruan lain Apabila Dia Membuat suatu komunitas Lalu dia Membuat sebuah Ujaran kebencian Terhadap PSHT Yang jelek itu Sebenarnya bukan PSHT Tapi adalah Organisasi atau perguruan Dia sendiri Dan ini bisa disimpulkan Apabila ada komunitas Yang mengatas Namakan persaudaraan Seti-terati Menghina-hina Organisasi atau perguruan Yang lain Itu Bukan organisasi Atau perguruan Yang dihina Itu yang jelek Tapi malah Organisasi kita sendiri Dan perlu dulu-dulu ketahui Sampai sekarang ini Sebenarnya sudah banyak sekali Akun-akun Yang bersifat memprovokasi Hanya saja Kenapa sih Kok tidak ada tindakan Dari pihak berwenang Karena ya memang Sebatas Saling menghina Di kolom komentar Sebenarnya ini Bukanlah hal yang baru Terutama di sosial media Mau di dunia Persepak bolaan Politik Dan ormas-ormas Berbagai ormas Itu pasti ada Saling menghina Saling menghujat Seperti itu Hanya saja kan Itu sebatas Di kolom komentar Tidak berakibat fatal Atau tidak berakibat Jatuhnya korban jiwa Tapi kalau misalnya Dalam postingan Anda Bersifat ujaran kebencian Dan itu mengakibatkan Timbulnya amarah Dari suatu organisasi Atau masyarakat Disitulah nanti Penegak hukum Akan bertindak Jadi Dulur-dulur nanti Akan menyesali Perbuatan dulur-dulur semua Ketika dulur-dulur sudah Dibalik juru-juru besi Karena apa? Karena itu ada undang-undangnya Dulur-dulur Jadi mari dulur-dulurku semua Terutama saya tekankan disini Kepada dulur-dulurku Terutama yang tergabung Dalam komunitas PSAT Saya disini tidak akan Menyebut komunitas Dari lain organisasi saya Karena itu bukan undang saya Tapi Saya disini menyebutkan Komunitas dalam lingkup Persaudaraan Stati Terate Karena Saya saudara Anda Apabila saya masih Mau mengingatkan Anda Berarti saya masih peduli Terhadap Anda Demi nama baik Organisasi kita Persaudaraan Stati Terate Jangan ada postingan-postingan Yang bersifat ujaran Kebencian seperti ini Karena itu Yang jelek Bukan organisasi lain Atau perguruan lain Tapi adalah organisasi kita sendiri Saya seperti ini Bukan berarti Saya memojokkan Organisasi saya sendiri Tidak Tapi saya semalam Sebelum tidur Saya sempat melihat Dari komunitas lain ini Live streaming ya Saya berbincang-bincang Dengan mereka Saya mengatasnamakan saya Adalah Bima Warga Persaudaraan Stati Terate Mohon maaf Dulur-dulurku Jangan sampai Anda semua Tersinggung dengan Postingan-postingan Yang diposting Oleh segelinder oknum Dan tolong Sampaikan kepada Dulur-dulur IKS yang lain Bahwa Jangan sampai Muncul sebuah Amarah atau Emosi Sehingga Mereka terprovokasi Untuk menyerang balik Dari organisasi saya PSYT Karena saya disini Sebagai warga PSYT Apabila Lambang saya nanti Juga Dicoret balik Atau Dihina Itu Pasti juga Saya akan tersinggung Dan jawabannya apa Responnya baik Lur Jadi Iya mas Mas Bima Saya tahu Tidak ada Organisasi atau Perguruan Yang mengajarkan Keburukan Atau Kejelekan Untuk saling Menghina Itu hanya segelinder oknum Tapi ya Disini ini Saya juga Minta tolong Kepada mas Bima Agar Membuat sebuah video Supaya Bisa lah Seenggak-enggaknya Meminimalisir Hal-hal Seperti ini Agar tidak Berkelanjutan Karena ini memang Hal-hal yang tidak harus Kita teruskan Apa untungnya Saya dulu Bisa ngomong Seperti ini Karena Saya juga dulu Pernah terjebak Dalam fase-fase ini Jadi Setiap Tempat nongkrong Atau Tiang-tiang listrik Yang dulu ada Lambangnya STK Karena lingkup saya Itu dulu Banyak STK Dan PSAT saja Itu saya Coret STK Saya tulis TRD Terarti Raja Duel Saya coret-coret Begitu juga dengan mereka Mereka pun juga Dulu-dulu Dari STK ini Juga pasti akan Membalas balik Tulisan saya Dicoret lagi Diganti STK lagi Akan seperti itu Terus Tapi setelah saya Dewasa Saya mikir Kok saya dulu Seperti itu Ternyata tidak ada Gunanya Dulu-dulu Oleh sebab itu Mari kita Membuka pikiran kita Hati kita Buat apa sih Seperti itu Tidak ada untungnya Justru kita Nghabisin kuota Kita justru malah Membuat dosa jariah Jadi setiap Postingan yang kita Posting itu Akan menjadi Dosa buat kita Dan akan dibalas Nanti Di akhirat nanti Apalagi postingan kita Ini sampai menimbulkan Pertumpahan darah Oke tulur-tulur ku Jaga selalu persatuan Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Jangan sampai kita Mau dipecah belak Oleh segelinder oknum Kita tahu Semua itu adalah Kelakuan dari Hanya satu Dua oknum saja Jangan sampai kita Mau diprovokasi Oleh mereka Dan bagi kita Yang masih sadar Akan rasa Persaudaraan Mari kita jaga Persaudaraan kita Bersama ini tulur-tulur Mereka yang Masih berselisih Ya biarkan berselisih Kita disini Tetap menjaga persaudaraan kita Bersama PSHT dan IKS Ninyat sedulur Terima kasih tulur-tulurku Sudah menonton video terbaru dari Bima ANF Jangan lupa like, share, subscribe Channel Youtube Bima ANF Untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF Dan pastinya Untuk mempersatukan Para pesilat di seluruh Nusantara Terima kasih tulur-tulurku Sudah menonton Salam Persaudaraan Coba bayangkan bila empat bila bersatu Dan semua yang berselisi Akhirnya bersatu Takkan ada lagi Yang tersakiti Dan akan tercipta Kedamaian abadi Coba bayangkan bila empat bila bersatu Dan semua yang berselisi Akhirnya bersatu Takkan ada lagi Yang tersakiti Dan akan tercipta Kedamaian abadi Disinku ucap salam persaudaraan Dari kubimantara Asteranto Jakarta Yang sedang muatakati segala cara Terima kasih telah menonton